Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel Betani Sukses Bagaimana kabar anda? Semoga saya selalu tak kurang suatu apapun Di video kali ini saya akan membahas tentang Penyakit bercak daun atau jamur daun yang ada pada tanaman cabai Apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar anda yang pertama kali mendapat notifikasi Jika saat saya mengupload video-video selanjutnya Daun yang terserang patik daun atau istilahnya Bercak daun itu lama-lama akan kuning terus gugur Itu akan mengganggu pertumbuhan maupun produksi tanaman yang kita budidayakan Terutama disini saya bahas tentang budidaya tanaman cabai Cendawan atau jamur yang menyerang tanaman cabai terutama di daunnya Itu dinamakan jamur sekespora kapsiji Ini akan berkembang sangat besar Jika keadaan sekitarnya atau di sekitar pohon tersebut Kelembabannya sangat tinggi Dan cuaca panas Itu akan perkembangannya akan sangat cepat sekali Penularannya bisa dengan kotak langsung Atau melalui angin ataupun air Biasanya cendawan sekespora kapsiji menyerang di musim penghujan Seperti saat ini Ataupun di musim pantaroba Di saat kelembaban masih tinggi Dan cuaca panas Itu akan cepat sekali menular pada tanaman ataupun daun cabai yang belum terserang Yang harus kita perhatikan untuk mencegahan jamur sekespora kapsiji Yang pertama adalah Mengurangi kelembaban yang ada di sekitar tanaman cabai kita Jika musim hujan seperti ini Sebaiknya Air tidak mengenang di sekitar pohon cabai Oleh sebab itu Sebaiknya Drainase harus kita perhatikan Jangan sampai air mengenang Kemudian Untuk mengurangi kelembaban Kita perhatikan Kita perhatikan jarak tanamnya Kalau musim hujan seperti ini Jarak tanamnya sebaiknya Agak sedikit renggang Biasanya Di musim hujan seperti ini Saya mengurangkan jarak 70 cm Dikali 60 cm Itu jarak yang ideal Di saat musim hujan seperti ini Kemudian Kebersihan lingkungan Juga harus diperhatikan Terutama Di sekitar tanaman Yang tidak tertutup oleh Plastik mulza Karena Jika Gulma Ataupun rumput yang Ada di sekitar tanaman cabai Itu Tumbuh supur Maka disitulah Hama Pengganggu tanaman Berlindung Dan berkembang Pia Kemudian Penjarangan daun Juga penting sekali Terutama Daun dan yang sudah tua Kita Buang Agar Kelembaban Di sekitar Pohon cabai Kita Berkurang Itu Sangat penting sekali Kemudian Daun yang sudah terserang Sebaiknya Kita kumpulkan Kita Buang Jauh Dari Lingkungan Tanaman Yang Kita Budidayakan Alangkah Baiknya Sebaiknya Dibakar Agar Spora yang Masih ada Di Daun tersebut Akan mati Dan tidak akan Menyebar Ke Tanaman Yang lainnya Karena Spora Bisa Terbang Terbawa Angin Dan menempel Di daun Yang masih Zahat Itulah Mengapa Sebaiknya Daun yang Sudah Terserang Kita Ambil Kita Kumpulkan Dan kita Bakar Kemudian Untuk Pencegahan Sebaiknya Secara rutin Kita Spray Menggunakan Fungisida Banyak Sekali Merek Fungisida Yang Ada Di Pasaran Ada Fungisida Yang Kontak Fungisida Sistemik Ada Juga Fungisida Yang Kuratif Maupun Protektif Itu Harus Kita Bedakan Atau Kita Pahami Dulu Karena Ini Tanaman Saya Sudah Sifatnya Darurat Harus Segera Diatasi Atau Ditanggulangi Penyakit Berda Daun Karena Itu Saya Menggunakan Bahan Aktif Yang Sistemik Dan Kontak Yang Pertama Saya Menggunakan Amis Star Stop Ini Dengan Dua Bahan Aktif Yaitu Devenoconazole Dan Asox Sitoropin Dari Sikenta Ini Sangat Efektif Untuk Mengendalikan Penyakit Berjak Daun Dan Busuk Kering Kita Gunakan Sedikit Saja Kita Harus Bijaksana Untuk Menggunakan Fungisida Ataupun Insektisida Agar Agar Tanah Kita Maupun Lingkungan Dan Tubuh Kita Tetap Sehat Kalau Tidak Kita Gunakan Secara Berlebihan Kemudian Saya Gunakan Fungisida Contak Contak Juga Saya Gunakan Dengan Bahan Aktif Man Kosep 82% Atau 82 WB Ini Saya Gunakan Dengan Merdakan Menset Saya Gunakan 1 Sendok Penuh Untuk 1 Tangki Air Atau 16 Liter Kita Aduk Sampai Rata Seperti Ini Terus Kita Masukkan Kedalam Tangki Ingat Bijaksana Menggunakan Insektisida Bungisida Maupun Racun Yang Lainnya Karena Kalau Kita Menggunakan Secara Perlebihan Lingkungan Kita Akan Tercemari Kemudian Ekosistem Akan Terganggu Dan Kesehatan Juga Akan Terganggu Juga Yang Mengkonsumsinya Demikian Semoga Bermanfaat Salam Satu Cangkol Tetap Semangat Dalam Bertani Jaga Kesehatan Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh